Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di kakyat Nobintang kali ini kita akan berbicara secara mendalam tentang rumah keperamukaan pembina pramuka pembina pramuka itu mempunyai rumah yang akan meningkatkan cara membinanya rumah apa itu perhatikan yang berikut ini ada tiga rumah keperamukaan bagi pembina pramuka rumah itu adalah rumah besar bernama rumah organisasi rumah pendidikan dan rumah metode di rumah itulah pembina pramuka mengembangkan pikirannya, hatinya, jiwanya, dan tindakan-tindakannya rumah organisasi pendidikan dan metode di rumah organisasi pembina wajib meningkatkan kompetensi organisasi dalam bidang manajemen kepemimpinan, administrasi, kepamongan, target, program, pengelolaan, kinerja organisasi dan tentunya yang terakhir adalah pembina mampu membangun reputasi diri, reputasi organisasi, reputasi pendidikan dan keperamukaan reputasi dalam mengangkat anak-anaknya menjadi orang yang dilantik dan penuh dengan percaya diri karena penghargaannya adalah penghargaan yang tulus ada sembilan modal ini yang harus diperoleh di rumah organisasi oleh karena itu pembina wajib mendalami manajemen kepamongan dan pengelolaan kemudian yang kedua rumah pendidikan pembina wajib mendalami sampai kapanpun tentang landasan pendidikan keperamukaan alur pendidikan dari masukan, proses, hasil, dan dampak dia tahu tentang sistem pendidikan keperamukaan tahu proses keperamukaan tahu jenis-jenis pendidikan keperamukaan tahu tentang teori-teori kepembinaan tahu tentang apa itu orang dewasa dan terakhir dia tahu tentang peserta didik seperti apa nah rumah pendidikan ini tentu harus diperdalam sampai suatu saat pembina betul-betul memahami tentang rumah pendidikan sehingga akan mudah melakukan tugas-tugas sebagai pembina peramuka dan Anda layak untuk itu proses dan peserta didik wajib kita kuasai termasuk yang lainnya rumah metode ada empat seorang pembina di rumah metode dia harus punya kemampuan menjabarkan prinsip dasar keperamukaan metode keperamukaan teknik keperamukaan dan keterampilan keperamukaan teknik keperamukaan itu memang berbeda dengan keterampilan keperamukaan teknik keperamukaan teknik keperamukaan itu adalah bentuk-bentuk kegiatan seperti jambure, raimuna pewe dan seterusnya yang mengakomodasi keterampilan keperamukaan yang telah dikuasai oleh anak latihan mingguan itu adalah keterampilan keperamukaan yang dibawa nanti ke sebuah kegiatan perlu diingat alat dan media keperamukaan itu adalah game, tepuk, lagu, kiasan, gerak, kemah, jalan itu semua alat untuk mencapai tujuan maka pembina jangan terlena hanya di lagu kiasan, gerak, kemah, jalan, game, dan tepuk tapi yang harus diingat adalah tujuan pendidikan keperamukaan ketika pembina menguasai tujuan pendidikan keperamukaan dia akan mudah untuk menyiapkan alat dan media keperamukaan tetapi kalau dia tidak tahu tujuan pendidikan keperamukaan dia akan susah menerapkan SKU dan SKK dan dia juga akan susah menyiapkan alat dan media keperamukaan nah dari tiga rumah besar itu sekarang pada rumah kecil pembina pramuka berada di lima rumah pembina pramuka yang harus dirawat karena dengan merawat lima rumah ini pembina sudah mampu merawat ring tiga rumah besar yang disebut tadi yang pertama rumahnya pembina pramuka itu adalah gugus depan yang kedua rumahnya adalah gelang ajar tempat bertemunya para pembina satu dengan yang lain untuk berdiskusi merencanakan dan mengevaluasi kepembinaan rumahnya adalah rumah ranting untuk membuat garis organisasi dari guguspan ke ranting kemudian ada rumah kegiatan pembina terlibat di berbagai kegiatan ranting sehingga mampu mengaktualisasi pengalaman kepembinaannya nah yang terakhir pembina harus punya rumah satuan karya meskipun pembina itu bukan pamong saka tetapi pembina wajib berkonsultasi dengan pamong saka jadilah pembina sebenarnya jangan menjadi pembina setengah benar atau seolah-olah benar maka sekali menjadi pembina jadilah pembina yang hebat, serius, dan ikhlas selamat datang berbuat, berkarya, dan berinovasi di rumah pembina pramuka rawatlah rumah besarnya rawatlah rumah kecilnya anda akan punya rumah nyaman bagi seorang pembina pramuka rumah pertama, rumah guguspan itu adalah rumah induk atau rumah pertama bagi seorang pembina di rumah pertama itulah pembina melakukan rutinitas latihan bertemu dengan peserta didik rumah untuk mengembangkan kualitas rumah untuk belajar pembina di lab langsung dengan anak rumah untuk berkumpul bersama pembina satuan dan peserta didik rumah untuk melakukan kiprah kepembinaan rumah yang bisa membuat pembina itu betah dan rumah kanvas artinya tempat berkreasi berprestasi bagi pembina dan rumah untuk proses pembina jadi kedelapan itu harus dipegang oleh seorang pembina status guguspan perlu diingat di rumah guguspan itu adalah satuan organisasi dan satuan pendidikan jadi tugas pembina adalah menjalankan organisasi keperamukaan dan menjalankan proses pendidikan yang bersenjang di guguspan jadilah pembina yang bisa mengatur organisasi dan pendidikan karena guguspan itu satuan organisasi dan satuan pendidikan maka rumah guguspan itu diwarnai oleh keorganisasian dan kependidikan kemudian rumah gerang ajar pembina menyatu dalam satu wadah antar pembina untuk mengasah, mengasih, mengasuh, dan mengasihkan sesama pembina ini seperti MGMP di sekolah ini seperti KKG ini seperti kelompok-kelompok guru nah pembina juga punya kelompok untuk belajar yang dijalankan bisa jadi dengan sebulan sekali atau dua bulan sekali untuk merencanakan bersama membuat program satu tahun melakukan kegiatan bersama kegiatan gabungan terus berdiskusi tentang cara upacara dan seterusnya pernik-pernik yang ada di guguspan dibawa ke gelang ajar kemudian rumah kuatir ranting pembina disana akan mengabdikan diri di masalah keorganisasian hubungan kudep dengan ranting membuat jaringan satu pembina dengan pembina yang lain antar guguspan melakukan kegiatan bersama dengan pembina kemudian betul-betul melakukan unifikasi jadi penyatuan antara pembina satu dengan yang lain dengan satu keinginan satu program dan lini itu adalah menjadi satu garis dari kepramungkaan dari kudep, ranting, cabang, daerah, dan nasional yang ketiga rumah kegiatan pembina harus punya rumah kegiatan keterlibatan ke dalam kegiatan apapun di gudep ranting, cabang, atau di atasnya akan membantu pembina meningkatkan kualitas diri prestasi dan masa depannya nah disana ada kepanitiaan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi maka pembina betul-betul harus terlibat dalam kegiatan tidak hanya di guguspan dia juga harus terlibat di kegiatan ranting bersama dengan pembina-pembina yang lain dengan begitu akan terjadi kesamaan persepsi kesamaan pengertian kemudian rumah saka satuan karya adalah pendukung keberhasilan guguspan rumah saka memang pengasuhnya adalah pamong saka tetapi pembina juga harus punya rumah disitu yang dimaksud adalah pembina kemitraan dengan pamong saka karena peserta didiknya akan latihan disitu mengembangkan kecakapan disana ini terutama untuk pembina pramuka penegak pembina pramuka pandega dia nanti akan mendapatkan kecakapan yang sama sehingga ketika di guguspan ada materi yang bisa dialogkan bersama tapi kalau pembina tidak tahu saka peserta didik padahal kembali ke guguspan lalu apa yang didiskusikan oleh pembina maka dukung dan kuatlah perkuatlah satuan karya itu nah modal rumah sehat rumah sehat menggairahkan dan membahagiakan penghuninya maka pembina di rumah itu dia harus betul-betul bergairah dan berbahagia dengan cara membangun keorganisasian kepramukaan dan menguasai psikologi anak berbuatlah, berkreasilah dan berdiskusilah dengan teman-teman lain di gugus depan kemudian pembina inovatif tentu dia punya rencana dia harus berkembang dan dia harus bergembira kemudian dia membuat sebuah kebaruan dan terakhir betul-betul dia suka di guguspan itu pembina yang kuat di rumah besar kuat di rumah kecilnya yang lima itu dia pasti akan menjadi pembina inovatif semakin lama membina seharusnya seharusnya semakin inovasi jangan sampai semakin lama membina malah tidak ada hasil dan terjadi kemunduran mengapa seperti itu? karena tidak pernah merawat tidak pernah merawat rumah besarnya dan tidak pernah merawat rumah kecilnya betapa mudah tugas membina di rumahnya kalau dianggap mudah kalau dianggap berat ya pasti berat tapi pembina yang hebat disini senang disana senang apa guna kelukesah sampai disini pertemuan kita selamat membina semoga anda menjadi pembina hebat dan bertemu kembali di materi yang lain salam Kak Yatno Bintang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati